Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga di kesempatan pagi hari ini Kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu Pembelajaran pada kesempatan kali ini Sudah memasuki di tema 2 Sub tema 2 Pembelajaran yang keempat Dengan judul Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia Buku referensi yang kita pakai adalah Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018 Buku tema yang kedua dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan Nah, anak-anak Pada pembelajaran kali ini Kita akan berfokus pada materi PKN dan Bahasa Indonesia Sebelum memasuki pembelajaran Ya, sebelum kita mulai Kita ketahui terlebih dahulu Tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kalian capai Di antaranya yang pertama Dengan membaca teks dongeng Siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat Yang kedua Dengan kegiatan diskusi Siswa dapat menjelaskan isi pesan Yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat Yang ketiga Dengan kegiatan diskusi Siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah Sebagai wujud pengamalan sila Pancasila Yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila Dan yang keempat Dengan mengamati sifat-sifat dari teman sekelas Siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah Sebagai wujud pengamalan sila Pancasila Yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila Baiklah kita mulai pembelajarannya Perhatikan gambar di samping kiri Hari ini di kelas B ini akan ada kegiatan bermain peran Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan Jika domba sudah besar dapat dijual ke pasar Bacalah dongeng di bawah ini Dan bermain peranlah bersama temanmu Anak gembala dan serigala Narator Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan Yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana Apabila dia melihat serigala Dia teringat ucapan tuannya Tuan anak gembala berkata Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba Kamu harus berteriak memanggil bantuan Orang sekampung akan datang membantumu Begitulah pesan dari tuan anak gembala itu Nah kemudian anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu Apabila dia pura-pura melihat serigala Dan berteriak memanggil orang-orang Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya Dan berteriak sekeras-kerasnya Anak gembala berkata Ada serigala Serigala Tolong Seperti yang dia duga Orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak Cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka Dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya Orang kampung yang pertama berkata Di mana serigalanya? Di mana? Orang yang kampung yang kedua berkata pula Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Anak gembala kemudian tertawa Hahaha Kalian semua tertipu Tidak ada serigala di sini Jadi anak-anak gembala itu ternyata hanya menipu orang-orang kampung Kemudian orang kampung ketiga berkata Rupanya kamu telah menipu kami semua Huh Kita lanjutkan ceritanya Beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak Meminta tolong 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 Ada serigala Tolong Serigala mau makan dong mbak Kemudian orang kampung yang pertama berkata lagi Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini Kemudian anak gembala itu tertawa kembali Hahaha Memang tidak ada serigala Aku iseng saja berteriak minta tolong Orang kampung dua berkata Hei Keberadaan serigala bukan untuk main-main Kalau kamu berbohong terus Tidak ada yang percaya lagi padamu Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam Seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut Anak gembala kemudian berteriak Serigala Serigala Tolong Ada serigala Tolong Tolong Orang kampung yang tadi yang pertama berkata Anak gembala itu pasti bermain-main lagi Orang kampung yang kedua menyahut Dia tidak akan bisa menipu kita lagi Kita lanjutkan ceritanya Serigala itu akhirnya berhasil menerekam dan memakam banyak domba Yang digembalakan oleh seorang anak gembala Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali Nah cerita ini bersumber dari www.rumahdongeng.com Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing Kucing berkaki empat Berbulu dan bersikap manja pada tuanya Kelinci berkaki empat Jalannya lompat Dan suka makan sayuran Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri Manusia juga memiliki ciri-ciri Baik fisik maupun sifatnya Misalnya Benny Memiliki sifat penyayang binatang Edo bersifat penolong Karena suka membantu teman Bagian tengah Ya perhatikan Perankanlah sifat-sifat dari temanmu yang Ditulis Kalian tulis Perankanlah sifat-sifat dari temanmu Seperti ini Bagian tengah diisi nama teman Bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari teman Perhatikan contohnya Ya Misalnya Edo memiliki sifat yang rajin Penolong Ramah Lucu Nah Tugas kalian adalah Memerankan sifat-sifat dari temanmu Ya di bagian tengahnya ditulis nama Kemudian Bagian-bagian yang lain diisi Sifat-sifat dari temanmu Yang sudah kamu tulis tersebut Kita lanjutkan Kanguru adalah binatang yang bergerak Dengan cara melompat Gerakannya cepat dan gesit Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia Kanguru binatang yang sangat penting Bagi suku aborigin Yaitu suku asli Australia Kulit, daging, dan tulang kanguru Digunakan oleh suku aborigin Beni dan teman-teman di kelas 3 Akan melakukan kegiatan olahraga Mereka akan melakukan gerakan melompat Menggunakan tali Nah teman-teman Tugas kalian adalah Ya hanya satu Untuk pembelajaran kali ini Yaitu menulis Nama teman kalian Beserta dengan sifat-sifatnya Ada di buku paket kalian juga Ada silahkan ditulis Disitu ada 3 tugas ya Minimal 3 Tuliskan nama temanmu Beserta dengan sifat-sifatnya Itu saja Pembelajaran pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!